Halo Sobat Tukang Rekam dimanapun berada, kali ini Tukang Rekam akan memberikan info tentang penggunaan daun kemuning dalam pengobatan tradisional. Daun kemuning, juga dikenal sebagai muraya panikulata, telah digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa budaya selama berabad-abad. Daun kemuning memiliki sifat-sifat yang dianggap memiliki manfaat kesehatan, dan sering digunakan dalam bentuk ramuan, ekstrak, atau minyak. Berikut ini beberapa penggunaan daun kemuning dalam pengobatan tradisional. 1. Pengobatan demam Daun kemuning sering digunakan dalam pengobatan demam. Biasanya, daun ini direbus dan air rebusannya diminum atau digunakan sebagai kompres dingin untuk menurunkan suhu tubuh. 2. Perawatan kulit Ekstrak daun kemuning sering digunakan dalam produk perawatan kulit tradisional. Daun ini diketahui memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan, yang dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit, meredakan jerawat, dan meningkatkan penampilan kulit secara keseluruhan. 3. Penyembuhan luka Daun kemuning dapat digunakan dalam bentuk ekstrak atau minyak esensial untuk membantu penyembuhan luka. Sifat anti-mikroba dan anti-inflamasi daun ini dapat membantu melawan infeksi dan meredakan peradangan pada area luka. 4. Penyembuhan sariawan Daun kemuning dapat digunakan dalam bentuk kumur-kumur atau obat kumur untuk meredakan sariawan. Sifat anti-mikroba dan anti-inflamasi daun ini dapat membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan yang terkait dengan sariawan. 5. Pengobatan diabetes Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa daun kemuning dapat memiliki efek hipoglikemik, yaitu dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan keefektifan penggunaan daun kemuning dalam pengobatan diabetes. Meskipun daun kemuning memiliki sejumlah manfaat potensial, penting untuk diingat bahwa pengobatan tradisional tidak dapat menggantikan perawatan medis yang tepat. Jika Anda memiliki kondisi medis yang serius atau mempertimbangkan penggunaan daun kemuning untuk pengobatan tertentu, disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis atau ahli pengobatan tradisional yang terpercaya sebelum mengambil langkah-langkah tersebut. Terima kasih telah menonton!